Kita harus banyak duduk bareng Timbang kita lempar-lempar batu di lapangan kan gitu Purwakarta aja bisa istimewa, apalagi kerawang Masa iya gak bisa spesial? Kan gitu Handal Saya juga secara pribadi Menyesalkan dan memprihatinkan Bahwasannya tindakan-tindakan anarkis yang kemarin memicu kericuhan Yang ada di Pasar Nengah jengklok Ya kalau bisa jangan lah Terjadi lagi, tidak terjadi Kita harus bisa memetakan Ada siapa saja sih stakeholder-nya Pemerintah, pengusaha, masyarakat Nah LSM harus hadir Untuk mengkatalisir Sehingga potensi masalahnya akan terurai Menjadi kesepakatan bersama gitu Yuk kita bareng yuk Hanya saja Tentu dalam proses relokasi Harus memuat nilai-nilai yang berkeadilan Adil buat siapa? Tentunya adil buat pedagang Masyarakat Ya Terus adil juga dong buat investor Investor juga harus berkeuntungan dong Tidak hanya orang kerabang Orang luar Misalkan dari daerah Jawa Dari daerah mana Datang ke pasar itu Oh merasa nyaman Dan kemudian Kan secara publis ke luar Ke Jawa, ke Sumatera Oh di karawang pasarnya bersih Interasif Saya yang mau ada buat pemirsa Tokoh Buddha Karawang Kita kenal langsung Dengan Kang Dea Eka Rizali Nah disamping Kang Dea ini ada Kawan baik beliau Yang juga pengurus Wakil Sekjen DPP LSM Raskar NKRI Kang Aceh Sudiar Selamat datang Ada ya Selamat datang Kang Aceh Di Alexa Pondas Dan jangan lupa Ada saya sekarang Oh iya Sekarang saya ditemukan Ini Kang Amir nih Berdua Karena tanggungnya berdua Jadi Hosen juga berdua Ini Kang Amir belum Siap Lupa 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 Kang Amir Saya di belakangin mulu Biasanya gitu Yang terdekat yang dilupakan Biasanya sendiri Nah gini Langsung aja Ada ya Ada ya Ada ini sebenarnya Bukan tokoh baru Sebenarnya Jadi Termasuk Eka pribadi Sudah mengenal lama Ada ya Dulu di pertarungan Pilih tahun lalu ya Ada ya Sempat Sempat ngobrol juga lama Nah sekarang Alhamdulillah nih Ada ya Hadir di Alexa Pondas Nah kita Bakal tanya-tanya banyak nih Putar ada siapa sih Mungkin kan gak semua Kenal juga ada ya Mungkin kalau kita Sudah kenal Siapa ada ya Siapa Kang Aceh Nah hari ini Supaya masyarakat Karawang Purwakarta juga tahu Siapa sih ada ini Nah untuk itu Saya persilakan ada Untuk memperkenalkan diri Siapa sih ada dulu Sekolah dimana Kuliah dimana Terakhir pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kampurasun Perkenalkan Saya pribadi Dea Eka Rijaldi Itu Terima kasih Kepada Kang Eka Untuk Memberikan waktu Kepada saya Untuk memperkenalkan Sejauh mana Dea hari ini Dengan Dea Kedepannya Alhamdulillah Dea Dea Kelahiran beliau Ada di Keraumerta Tepatnya di Desa Sekarwangi Nah Orang tua Dea Yang Yang perempuan Ibu Ibunda Dea Itu Berdomisili di Subang Tapi Aslinya Nenek Dea Itu adalah Orang Ranggon Keraumung juga ya Keraumung juga Majalaya Jadi Dengan lahirnya Dea Sangat identik sekali Dengan Nama Harawan Alhamdulillah Terus gini Ada ya Ada yang jadi Pertanyaan juga kan Ada ya Mau terjun ke Politik ini Sebenarnya atas Dukungan pribadi Cita-cita pribadi dulu Atau memang ada Dari keluarga Artinya Dukungan politik ini Dia sebetulnya Bukan atas Dasar Daripada Dukungan yang lain-lain Tapi melainkan Dia pribadi sendiri Yang ingin terjun Jadi Bagaimana caranya Karena kan ada Pribasa mengatakan Sebaik-baiknya Orang itu Manusia adalah Manusia yang paling Bermanfaat Untuk orang lain Untuk orang lain Dia ingin membuktikan Bahwa pada dasarnya Dia juga ingin menjadi Orang yang bermanfaat Untuk masyarakat banyak Terutama Wabil khusus Untuk Keluarga Karena kan pada dasarnya Sebelum ke yang jauh Kita ke Yang dekat dulu Dari keluarga Alhamdulillah Bisa dikatakan Dia sudah bisa Memberikan manfaat Nah sekarang Dia ingin Lebih jauh lagi Karena itu tadi Sebaik-baiknya Manusia adalah Manusia yang paling bermanfaat Nah ketika sudah selesai Dia untuk menjadi Manfaat di keluarga Ya maka Tidak ada kata lain Untuk dia keluar Untuk menjadi manfaat Untuk masyarakat luas Baik Dorongan keluarga sendiri Ketika Kang Dea ini Masuk ke dunia politik Sejauh mana sih Atau sesupport apa sih Keluarga terhadap Kang Dea Jadi Sebelum Dea Terjun dalam dunia politik Sebetulnya Ada beberapa Pertanyaan dan Pernyataan Dalam keluarga Karena Di keluarga Dea Khususnya Ketika Kita ingin terjun Dalam bidang tersebut Maka dipastikan dulu Dalam Kesiapan dan Persiapannya itu Seperti apa Jadi Jangan sekedar Karena ada arus Sekarang posisinya Lebih Apa namanya Lebih kepada politik Jadi ikut-ikutan politik Tidak gitu Makanya dari Segi orang tua Sebelum kepada Arahnya Tipatnya dukungan Dan support Lebih kepada Pernyataan Sejauh mana Kesiapan Dea Untuk terjun di dunia politik Ya hari ini Nah Dan Kesiapan itu Sudah Dea lakukan Dalam arti Dea Terus belajar Sampai hari ini Bagaimana Untuk menjadi Suatu yang Diwakilkan oleh Masyarakat Yang kemudian Gitu Akan menimbulkan Manfaat Untuk orang banyak Kan gitu Nah Setelah daripada Pernyataan tersebut Maka Ada lagi Pernyataan Terjun ke dalam Dunia politik Itu Sifatnya Lebih intens Kepada masyarakat Luas Gitu Pertanggung jawaban Dea Untuk terjun Dalam dunia politik Bukan hanya Pertanggung jawaban Dea Terhadap Manusia Dan Dan yang lain Orang-orang yang lain Tapi melainkan Bagaimana Pertanggung jawaban Dea Kepada Yang menciptakan Karena ini berkaitan Dengan Masyarakat luas Gitu Ya insyaallah Apapun Dengan niatan yang baik Pasti Hasilnya pun Akan baik Nah maka dari itu Dea melakukan Suatu hal yang tersebut Dilakukan dengan Hal yang baik Gitu Intinya dasarnya Ingin menjadi Orang yang bermanfaat Untuk orang banyak Gitu Baik Selain keluarga di rumah Kan Ada juga keluarga Keluarga di organisasi Nah untuk Keluarga yang di organisasi ini Kebetulan kan Di samping Kang Dea Kang Aceh juga Sebagai Wakil Sekretaris General NKRI Yang juga keluarga besar Dan di Kang Dea Nah seperti apa support Yang diberikan kepada Kang Dea Untuk keluarga besar NKRI Ya terima kasih Jadi Tidak ada kata lain Bagi keluarga besar Laskar NKRI Hari ini dalam agenda Politik Pemilu legislatif Kedepan Karena Adia ini adalah Keluarga kita Maka Tidak jauh dulu Kepada orang lain Maka kita melakukan Konsolidasi internal Jadi Laskar NKRI Hari ini sudah bulat Dan Sudah Terus secara Marathon Melakukan konsolidasi Konsolidasi Dalam rangka dukungan Dukungan yang pasti Kepada Dea Eka Rejali Sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dari Partai Gerindra Dan itu sudah Tersampaikan Secara menyeluruh Khususnya Di jajaran kita Yang ada di Dua kabupaten Yaitu Kurakata dan Kerawang Yang ini yang Penasaran Saya Termasuk Kenapa sih Yang dipilih Gerindra Mungkin Kang Dea Kenapa Kang Dea Milihnya Gerindra Dulu kan Kalau gak salah Partai PDIP Ya Iya Betul Ya Jadi Begini ya Kan Politik itu Dinamis ya Dalam Dalam Arti Sebetulnya Lebih kepada Substansi Tujuan kita Bukan Kepada Kendaraannya Harus Dari mana Gitu kan Dan Terpatok Harus Dari kendaraan Apa kan Gitu Intinya Lebih kepada Tujuan Yang tadi Dia katakan Yang di awal Dari pernyataan Pernyataan Dari keluarga Dan kenapa Harus memilih Gerindra Karena Ini adalah Pilihan Yang Dia pikirkan Secara matang-matang Jadi gini Ini Lebih kepada Sifatnya Pribadi Dea Bukan Keluarga Dulu Pribadi Dea Yang namanya Kita ingin 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 Memilih Suatu hal Tentu Kita harus Mengenal Terlebih dahulu Kan gitu Contohnya gini Kalau Dea Masuk Dalam Organisasi Otomatis Kan Dea Harus Kenal Dan Paham Yang nantinya Akan Menjadi Cinta Gitu Jadi Percuma Kalau misalnya Posisinya Dea Tidak Kenal Dan Paham Organisasi Tersebut Organisasi Partai Tersebut Dan Tidak Akan Menjadi Cinta Nah Yang namanya Organisasi Ketika Sudah Menjadi Cinta Apapun Akan Dilakukan Untuk Membesarkan Partai Tersebut Nah Kenapa Harus Dia Pilih Gerindra Karena Dia Belajar Dan Mempertimbangkan Bahwasannya Ya Hanyalah Gerindra Yang pada Saat Ini Tepat Sebagai Kendaraan Politik Dea Yang sesuai Dengan Karakter Dea Yang punya Gitu Hal ini jadi pertimbangan Atau Saya gak tau ya Artinya kan Untuk Dapil Karawang Kurakarta Ini sudah ada Dua Incomen ya Nah itu jadi Pertimbangan Kang Dea Enggak dengan tim Untuk Melawan Dua Sosok ini Aduh Jadi gini ya Sebetulnya gini Kalau Dea Secara Pribadi Gitu Dia Tidak Mau Mempunyai Prinsip Ingin Menyaingi Siapa Dan Bagaimana Caranya Dia Enggak 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 Kepada Itu Yang Jelas Dia Berbicara Tentang Pribadi Bahwasannya Dea Ketika Terjun Dalam Satu Organisasi Kepartayan Yang Itu Akan Menjadi Kendaraan Politik Dea Dia Harus Bisa Memberikan Sumbangan Tenaga Pikiran Berserta Dengan Yang Lainnya Sehingga Membuat Partai Itu Besar Terlebih Ada pun Dea Nyalon Di Provinsi Dan Incumbannya Ada Dua Dia Saat ini Tidak Mempunyai Pikiran Untuk Menyaingi Mereka Bahkan Dengan Hadirnya Dea Di Gerindra Harusnya Masyarakat Juga Bisa Melihat Bahwa Ada Suatu Penambahan Dalam Anggota Tersebut Dalam Anggota Calon Dewan Provinsi Tersebut Dan Artinya Kepada Masyarakat Untuk Memilih Calon Wakilnya Yang paling Terbaik Daripada Yang terbaik Dengan Adanya Dea Yaitu Akan Lebih Luas Lagi Gitu Lebih Banyak Pilihan Lebih Banyak Pilihan Dalam Arti Bukan Untuk Menyaingi Dia Dengan Adanya Di Gerindra Harusnya Dia Bisa Menambah Pilihan Masyarakat Yang Lainnya Gitu Pandangan Pandangan Kang Ace Gimana Menurut Kang Ace Sudah Tepat Belum Si Adanya Sekarang Maju Di Provinsi Kemudian Ada Dua Incomen Di Partai Gerindra Yang Pertama Saya Harus Sampaikan Bahwa Hanya Tepat Pilihan Dea Eka Rizali Untuk Maju Di DPRD Provinsi Jawat Ini Sangat Tepat Dari Sisi Irisan Irisan Dan Lokus Lokus Basis Suara Yang Berpotensi Akan Mendukung Dea Eka Rizali Ini Akan Lebih Termampalkan Secara Luas Ketika Bicara Dapil Kerawang Purwakarta Kita Tahu Hari Ini Bahwa Dea Eka Rizali Punya Jaringan Yang Lebih Luas Dari Sekedar Dapil Kabupaten Kalau Kabupaten Hanya Lima Kecamatan Sementara Di Luar Lima Kecamatan Potensi Dukungannya Nyalon Di Tingkat Kabupaten Maka Pilihan Yang Sangat Tepat Adalah Dia Berangkat Ke Provinsi Jawa Barat Kan Gitu Dan Kemudian Pilihan Hari Ini Di Partai Yang Notabene Ada Dua Inkamban Yang Bertengger Disana Tadi Disampaikan Oleh Dia Bukan Untuk Menyaingi Bahkan Menyingkirkan Dua Inkamban Ini Justru Dia Hadir Sebagai Sosok Sosok Kader Yang Akan Menambah Perlawanan Kursi Kalau Kemarin Gerindra Di Dapil Karawang Purwakarti Ini Hanya Mendapat Dua Kursi Insya Allah Kedepan Dengan Hadirnya Dia Kita Harus Berespektasi Tinggi Harus Menjadi Tiga Kursi Bentuknya Bukan Persaingan Bukan Persaingan Menambah Dan Kerjasama Jadi Karakter Partai Itu Karakter Kerjasama Setiap Orang Yang Berkontribusi Berkontribusi Di Orang Yang Siap Bekerjasama Dan Berkontribusi Untuk Membasarkan Partainya Saya Kira Itu Prinsipnya Sudah Mendaftar Kalau Nggak Salah Kemarin Alhamdulillah Kemarin Dia Mendaftarkan Mendaftarkan Hari Rabu Kalau Nggak Salah Di Bulan Kemarin Mendaftarkan Bahwasannya Dia Siap Untuk Maju Menjadi Bacalek Dulu Sebelum Nantinya Akan Menjadi Bacalek Dewan Provinsi Dapil Sepuluh Yang Meliputi Karawang Prokarta Nah Setelah Pendaftaran Tentu Ada Perseratan Perseratan Khusus Untuk Apa Namanya Yang Bisa Diterima Oleh DPD Kenapa Dia Mencalonkan Untuk Menjadi Anggota Dewan Diprovinsikan Perseratan Alhamdulillah Kemarin Di Hari Rabu Dia Mengembalikan Perseratan Tersebut Berkas Berkas Yang berkaitan Dengan Perseratan Dia Kembalikan Mungkin Ketika Dia Kembalikan Kepada Sekjen DPD Jabar Itu Pacecep Pacecep Permana Dia Dan Hanya Dia Yang Dinyatakan Sudah Lengkap Dalam Arti Dia Mendaftarkan Dan Dia Memberikan Berkas Perseratan Dan Secara Lengkap Hanya Dia Alhamdulillah Dalam Rangkaian Tersebut Mungkin Bisa Dipastikan Dia Sudah Saatnya Untuk Berkenalan Dengan Masyarakat Dengan Niatan Dia Mencalonkan Di Provinsi Jawa Barat Yang meliputi Karewang Dan Pulau Karta Melihat Kondisi Politik Jelang 2024 Apa sih Yang dirasakan Kandia Saat ini Sehingga Memutuskan Ingin Mencalonkan Atau Akan Mencalonkan Sebagai Macaleg Kan Saat ini Macaleg Untuk Provinsi Apa sih Yang saat ini Dirasakan Yang Dirasakan Saat ini Ada Rasa Syukur Rasa Syukur Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Selalu Diberikan Kesehatan Kekuatan Dalam Melakukan Aktivitas Yang berkenaan Dengan Masyarakat Sehingga Masyarakat Pun Sekarang Lebih Euforianya Lebih Kerasa Feelingnya Itu Lebih Kerasa Dan Nyampe Ke Dea Bagaimana Dukungan Masyarakat Dan Sejauh Mana Dukungan Masyarakat Itu Tersendiri Kepada Dea Karena Tanpa Ada Dukungan Dari Masyarakat Dia Tidak Akan Mendaftarkan Dan Melengkapi Persyaratan Dea Sebagai Calon Dewan Provinsi Jadi Atas Dasar Dukungan Tersebut Yang Kemudian Spirit-spirit Dari Masyarakat Tersebut Dea Bisa Menerima Dan Dia Jaga Yang Kemudian Dia Melangkakan Kaki Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Dewan Provinsi Mungkin Itu Rasa Yang Sangat Luar Biasa Patut Dia Syukuri Kepada Allah Subhanallah Setelah Setelah Turun Ke Lapangan Dan Menyapu Masyarakat Sosialisasi Juga Mungkin Sudah Instan Dilakukan Sama Kang Dea Apa Yang Dilihat Dari Masyarakat Yang Diharapkan Dari Masyarakat Untuk Dea Ya Intinya Lebih Kepada Dea Setelah Jadi Harus Menjadi Orang Yang Lebih Amanah Dea Setelah Jadi Harus Menjadi Orang Yang Lebih Cerdas Dan Dea Setelah Jadi Harus Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Bermanfaat Ya Mungkin Itu Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Menetikberatkan Cita-cita Dan Harapan Masyarakat Itu Kepada Dea Gitu Dan Insyaallah Dengan Harapan Dan Cita-cita Daripada Masyarakat Dea Siap Untuk Menanggung Hal Yang Disampaikan Masyarakat Kepada Dea Dalam Arti Segi Spiritualnya Semangatnya Dulu Gitu Ya Intinya Itu Amanah Dalam Dea Mewakili Aspirasi Aspirasi Masyarakat Mungkin Itu Sosialisasi Sudah Dimulai Terus Kalau Sosialisasi Berarti Ini Lebih Kepada Teknis Ya Kalau Sosialisasi Dia Kepada Masyarakat Hari ini Belum Gitu Karena Pada Dasarnya Kita Harus Bisa Menghargai Dari KPU Karena Di KPU Juga Ada Tahapan Tahapan Kan Kan Gitu Jadi Kalau 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 Apa Namanya Yang Dikatakan Sama Kang Ega Ini Sosialisasi Lebih Tepatnya Silaturahmi Mungkin Gitu Nah Karena Kalau Sosialisasi Itu Nanti Ada Waktunya Gitu Kan Jadi Silaturahmi Tetap Dia Jaga Dengan Masyarakat Yang Melainkan Daripada Tokoh Tokoh Masyarakat Itu Sendiri Jadi Sebelum Dia Mendaftarkan Dia Bertanya Ijin Meminta Restu Doa Dan Dukungan Kepada Masyarakat Yang Kemudian Dia Melangkahkan Kaki Lebih Jauh Lagi Nah Silaturahmi Itu Yang Berkenaan Kepada Mohon Doha Restu Ijin Kepada Para Tokoh Tokoh Yang Ada Di Kabupaten Kerawang Dan Dia Meminta Lebih Kepada Pendapat Apa Yang Harus Dia Lakukan Untuk Hari Ini Untuk Kebaikan Kita Semua Mungkin Lebih Kepada Sifatnya Persuasif Kali Kekeluargaan Aja Jadi Bukan Sosialisasi Karena Sosialisasi Itu Nanti Dia Bisa Ditegor Memantau Situasi Saat Ini Semacam Penataan Tenggak Berbicara Masyarakat Banyak Tuh Banyak Pedagang Ya Banyak Nah Untuk Situasi Saat Ini Yang Rame Rame Di Karawang Selat Apa Karawang Utara Utara Untuk Pasar Tenggak Jadi Dia Mohon Ijin Untuk Permasalahan Kemarin Yang Terjadi Sebelum Hari Ini Kepada Seluruh Para Pedagang Rengas Dengklok Cepat Sembuh Cepat Kuli Dan Cepat Bangkit Dengan Harapan Baru Karawang Milik Kita Bersama Maka Dari Itu Kita Prioritaskan Untuk Menjaga Kondisivitas Atas Dasar Dari Persederaan Kita Semua Kalau Bukan Kerawang Tepatnya Wabil Khusus Untuk Tenggak Dengklok Bukan Kita Yang Menjaga Musi Apa Lagi Terkait Dengan Penataan Relokasi Termasuk Dalam Penataan Relokasi Di Pasar Tenggak Dengklok Sebetulnya Dea Berharapnya Lebih Kepada Sifat Sifat Substansi Ketika Posisinya Kenapa Pasar itu Tujuannya Untuk dibuat Itu untuk apa Kan gitu Ya karena Kemarin itu Dia dengar Ya walaupun Emang tidak Mengikuti dari awal Karena Terjadinya Kericuhan Kemarin Juga dia Sangat Memprihatinkan Menyesalkan Dalam kata lain Kita ini Sebagai masyarakat Kerawang Harusnya Memegang Kepada Prinsip Dasar Pancasila Di poin Keempat Musyarwarah Mufakat Untuk Mencapai Untuk Mencapai Apa namanya Satu hasil Tersebut Kan gitu Lebih Yuk Lebih baik Kita duduk Bareng Kita selesaikan Secara kepala dingin Solusi Apa yang Bisa Diterima oleh Para pedagang Di pasar Ngas Dengklok Kan gitu Dan apa Yang bisa Diberikan oleh Pemerintah Kepada para pedagang Ngas Dengklok Ya cuman Karena dia juga Kemarin Mempelajari Bahwasannya Jadi Kericuhan Yang ada di pasar Ngas Dengklok itu Berdasarkan Ya Dari Nilai komersil Yang Diberatkan Yang ditawarkan Kepada para pedagang Itu cukup tinggi Gitu Sehingga Menimbulkan Efek Yang tidak Kondusif Nah Dia lebih Menyarankan Untuk kedepannya Untuk kedepannya ya Ketika emang Ada suatu program Pemerintah Yang berkenaan Dengan masyarakat Tentang pasar Tentang apapun itu Ya lebih baik Kita Pemerintah itu Memperjuangkan Karena di samping ADA juga sudah hadir nih Mungkin bisa Mewakili Pengurus DPP Laskar NKRI LSM Atau juga Mewakili aliansi Karena kalau saya baca Berita kemarin Kang Aceh Ketua umum Laskar NKRI Justru mendukung Untuk proses penataan Nah Pandangan Kang Aceh Terkait Relokasi atau penataan Pasar Rengas Dekok ini Seperti apa Begini Kang Enggai Jadi Hal yang mustahil Laskar NKRI Khususnya Dan umumnya Aliansi Di bawah pimpinan Bapak Haji Suparno Tidak mendukung Penataan Pasar Karena Pasar yang Kumu Pasar yang Menimbulkan Kemajetan Itu kan Sudah menjadi Keluhan Warga Kerawang Sejak lama Hal yang mustahil Aliansi LSM Ini tidak mendukung Penataan itu Itu kan Maka kemudian Di dalam penataan itu Secara teknis Kan bisa begini Penataan itu Bisa dibangun Di atas tanah itu sendiri Bisa dipindahkan Atau kita sebut Hari ini Relokasi Bisa revitalisasi Betul Kenapa hari ini Pemerintah daerah Kabupaten Kerawang Mulai Merelokasi Karena Lokasi yang Lama ini Ini sudah Dikeluhkan oleh Keluarga Masyarakat Kerawang Sejak lama Tidak strategis Betul Sejatinya Pedagang sendiri Sudah mendambakan Situasi Kondisi pasar Yang bersih Nyaman Tertib Gitu kan Lapak-lapaknya bersih Ruang parkirnya Memadai Kemudian Tidak mengganggu Arus lalu lintas Gitu Maka Ketua umum Naskarin Keris Secara tegas Kemarin mendukung Baya relokasi Itu kan Hanya saja Tentu dalam proses Relokasi Harus memuat Nilai-nilai yang berkeadilan Adil buat siapa? Tentunya adil buat pedagang Masyarakat Ya Adil buat pedagang itu apa? Harganya harus Terjangkau dong Di pasar yang lama ini Oleh Pedagang Terus adil juga dong Buat investor 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 juga harus Berkeuntungan Dalam jangka waktu Sekian Melakukan kerjasama Dalam bentuk WLT Mereka juga harus Untung Karena pemerintah Hari ini Hanya menyediakan Lahan Tadi dikatakan oleh Adil belum Sanggup untuk Membangunnya Adalah investor Yang bekerjasama Dengan pemerintah Dibangun itu Mereka investasi Tentu harus untung Dan itu Tetapi Kemudian Tadi yang dipertanyakan oleh EGA Kepada KDA Saya kira dijawab Secara tuntas Dari sisi apa? Dari sisi filosofis Dijawab Pancasila Sisi keempat Musawara Mempakat Apa susahnya Musawara Semua stakeholder Duduk bersama Sehingga Tidak menimbulkan Persoalan yang Seperti terjadi Kemarin Ya saya kira Masyarakat Harus sadar bahwa Keinginan Pemerintah Untuk melakukan Relokasi Adalah keinginan Baik Tetapi pun Caranya Dilakukan dengan Baik Ya itu Musawara Empat Saya kira Kalau semua Duduk bersama Tidak ada Potensi-potensi Konflik Nah Jawaban berikutnya Dari adek Saya kira Sudah sangat Recommended Untuk Kedepan Kalau Di Andai kata APBD Kerawang Berkemampuan Untuk melakukan Penataan Pasar yang baik Tidak hanya Rengas Deklop ya Pasar-pasar yang lain Kenapa tidak dilakukan Melalui anggaran APBD Kalau APBD Kerawang Dirasa kurang Untuk membangun Sebuah pasar Yang bersih Yang baik Kan kita punya Provinsi Jawa Barat Disitulah mungkin Dirasakan Nanti oleh masyarakat Oh disini Perlunya Kita memiliki Wakil Rakyat Yang duduk Di Provinsi Jawa Barat Itulah fungsi Ada yang Kedepan Amin Amin Kalau juga Belum cukup Karena Jawa Barat ini Menaungi 27 Kabupaten Kota Hanya sekian Yang bisa disubsidikan Untuk APBD Kerawang Membangun Pasar Kita minta Bantuan DPR RI Pemerintah Pusat Itulah fungsinya Kawan-kawan kita Yang duduk Sebagai DPR RI Dari Dapil Kerawang Semua bersinergis DPR RI Kabupaten DPR RI Provinsi DPR RI Bersinergis Untuk apa? Untuk kembali ke Dapilnya Membangun Bahu-bahu Dengan pemerintah Kabupaten Kerawang Saya kira gitu Mungkin Permasalahan Pasar Hanya Sekuil Permasalahan Di Karawang Ya Banyak Mungkin Nanti Kedepan Permasalahan Permasalahan Lain Nah Untuk Kang Dia sendiri Apa sih Program apa Untuk mengatasi Yang ditawarkan Untuk mengatasi Sejumlah persoalan tersebut Artinya Yang ditawarkan Itu adalah Komunikasi Yang terjalin Dan harus Tuntas Karena Persoalan-persoalan Tersebut Akan menjadi Persoalan-persoalan Yang lain Atas dasar Komunikasi Yang tidak Selesai Dan Tuntas Ya Mungkin Itu Kita harus Banyak Duduk Barang Timbang Kita Lempar-lempar Batu Di Lapangan Kan Gitu Apalagi Selesai 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 Kalau Betul Mas LSM Seperti yang Di Statementkan oleh Ketua Umum Mas Kalim Kali Harus Mampu Membantu Dan Memfasilitasi Agar Program Pemerintah Berjalan Dengan Baik Tidak Kemudian Memprovokasi Situasi Sehingga Terjadinya Bentro Jadi Fungsi Dan Peran Lembaga Sosial Masyarakat Seperti LSM Organisasi Masyarakat Ormas Ini Harus Mampu Mengkatalisir Sebuah Persoalan Yang Muncul Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Harus Bisa Memetakan Ada Siapa Saja Stakeholdernya Pemerintah Pengusaha Masyarakat Nah LSM Malu Hadir Untuk Mengkatalisir Sehingga Potensi Masalahnya Akan Terurai Menjadi Kesepakatan Bersama Begitu Yuk Kita Barang Ini Kan Lahannya Lahan Orang Kerawang Pasarnya Pasar Orang Kerawang Bagaimana Kemudian Harus Diributkan Oleh Orang Kerawang Lebih Baik Kita Tadi Prinsip Dasar Penataan Itu Kita Ingin Menciptakan Pasar Yang Indah Kertip Aman Dan Bersih Interasif Jangan Dilupakan Kerawang Punya Tegren Interasif Kemana Saya Sudah Sangat Jarang Mendengar Orang Menggabungkan Kembali Apa Namanya Tegren Interasif Indah Tertip Aman Dan Bersih Termasuk Pasar Coba Kalau Pasar Besok Indah Tertip Aman Dan Bersih Pedagangnya Nyaman Pembelinya Nyaman Kan Gitu Tidak Hanya Orang Kerawang Orang Luar Misalkan Dari Daerah Jawa Dari Daerah Mana Datang Ke Pasar Itu Oh Masa Nyaman Kemudian Secara Publis Keluar Ke Jawa Ke Sumatera Oh Di Karawang Pasarnya Bersih Interasif Kantor Apalagi Mengembangkan Wajah Rengas Dengklok Seperti Oh Jelas Itu Jelas Karena Pada Dasarnya Rengas Dengklok Adalah Kebulatan TK Dan Wajib Dipunyai Oleh Para Pemuda Secara Historikal Jadi Intinya Komunikasi Itu Harus Selesai Dan Tuntas Masing-masing Yang Berperan Dalam Hal Program Tersebut Yuk Ngobrol Bareng Banyakin Ngobrol Banyakin Diskusi Dalam Arti Supaya Untuk Meminimalisir Kericuhan Kericuhan Ataupun Persoalan Konflik Yang terjadi Di Masyarakat Kan Gitu Ketika Emang Komunikasi Ini Selesai Dan Tuntas Dari Segi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Apalagi Sampai Ke Sinergitas Pemerintah Pusat Gitu Mohon maaf Aja ya Saya Berbicara Tentang Daerah Gitu Purwakarta Aja bisa istimewa Apalagi Kerawang Masa Iya Gak bisa Spesial Kan Gitu Mantap Karena Purwakarta Istimewa Istimewa Kerawang Spesial Dan Itu pun Kita harus Mewujudkan Dengan Cara Komunikasi Tersebut Menjalin Sinergitas Di antara Pemerintah Yang Meliputi Tadi itu Ya mungkin Itu yang Bisa saya Tawarkan Ini Kang Aceh Sebelum Pertanyaan Terakhir Kemarin Akhirnya Proses Relokasi Ditunda Karena Sudah Beberapa Kali Dicoba Ternyata Masih ada Perlawanan Dari Orang Kalau Soal Curiga Mencurigai Ya Saya kira Bukan ranah Kita Tetapi Paling Tidak Aliansi Ormas LSM Kabupaten Karawang Di bawah Pemimpinan Pak Haji Suparno Menyesalkan Peristiwa itu Sampai Terjadi Terus Kemudian Indikasi Indikasi Penyebab Dan lain sebagainya Saya kira Kalau kita Mau Mengentaskan Persoalan Gak usah Kita bahas Itu Gak usah Bahas Kebelakang Yang penting Konsepsi yang Ditawarkan oleh Aliansi Ormas LSM Kabupaten Karawang Adalah Bagaimana Setiap Persoalan Bisa Diselesaikan Secara Musawarah Mupakat Duduk Bersama Seluruh Stakeholder Hadir Saya kira Bukan Hal yang Mustahil Apa Persoalan Besarnya Kan Saya kira Kita harus Kembali kepada Prinsip Bahwa Setiap Orang Pasti Merindukan Pasar Yang Indah Tertib Aman Dan Bersih Itu Ada pun Tadi Persoalan Persoalan Keadilan Yang harus Dipenuhi oleh Pemerintah Ya memang Kita harus Adil Adil Untuk Siapa Untuk Semua Pihak Pedagang Diperlakukan Adil Adil Mereka Mendapatkan Dan katanya Sudah DP 0% Ya saya kira Itu keadilannya Untuk mereka Kalau bisa Ya cicilannya Direndahkan Kan ada teknis Ada teknisnya Ya tenornya Diperpanjang Kita tahu Semua itu Bagaimana Caranya Menghadirkan Solusi terbaik Buat masyarakat Itu namanya Adil Kita juga Harus berkeadilan Buat investor Ya investor Enggak semata-mata Menanam Dan modalnya Kemudian Kalau tidak Punya orientasi Keuntungan Berikan dong Mereka Kesempatan Untuk Mendapatkan Keuntungan Ya itu Saya kira Yang namanya Adil Menurut versi Aliansi Ormas RSM Kabupaten Karawang Raskar NKRI GMPI Dan kawan-kawan Kan gitu Baik mungkin Klosi Statement Enggak Saya mau Menambahkan Dalam arti Saya juga Secara pribadi Menyesalkan Dan memprihatinkan Bahwasannya Tindakan Tindakan Anarkis Yang kemarin Memicu kericuhan Yang ada di Pasar Neng Jengklok Ya kalau bisa Janganlah Terjadi lagi Tidak terjadi Karena kan kita Intinya itu Pemerintah punya Tujuan yang baik Pedagang juga Punya tujuan yang baik Investor juga Punya tujuan yang baik Jangan sampai Tujuan-tujuan baik Ini Bisa dikalahkan Oleh Oknum Bisa dikalahkan Oleh Oknum Jadi Ada peribahasa Mengatakan Bahwa kebaikan Itu akan kalah Dengan Kejahatan yang Terorganisir Nah Kita harus bisa Pandai melihat Ke arah situ Kita semua-semua Semua yang ada Di Pasar Nenggars Dengklok itu Berkaitan dengan Pasar Nenggars Dengklok Pemerintah punya tujuan baik Tujuan baiknya apa Untuk penataan Supaya lebih Interasi Kan gitu Jadi mengorganisasi kebaikan Benar Pendagang Kebaikannya apa Semakin banyak Para pembeli Yang hadir di pasar Ketika pasar itu Interasi Kan gitu Kebaikan investor apa Ketika dia menanamkan modal Dalam jangka waktu sekian tahun Yang melalui Dari BOT tersebut kan Investor mempunyai Keuntungan Kan gitu Nah jangan sampai kebaikan-kebaikan ini Kalah dengan Kejahatan yang terorganisir Dan kita harus bisa menjaga itu semua Jadi bukan hanya sekedar Dengklok aja Kita sebagai warga kerawang Warga kerawang Kita harus menjaga Supaya persoalan yang direngas Dengklok itu Tidak terjadi di Pasar-pasar lainnya Gitu Mungkin itu aja Baik Kang Dea Daging semua Keren ya Kang Aceh Kang Aceh Makasih Closing statement Ada yang mau disampaikan Kepada masyarakat Apalagi kan Kang Dea Ada Niatan Niatan Menjadi perwakilan Mereka Nanti di 2024 Apa yang mau disampaikan Kepada masyarakat Yang disampaikan Kepada masyarakat Dea secara pribadi Minta izin Doa Restu Dukungan Serta dan yang lain-lainnya Beserta dengan Separa kanca Separa kanca Untuk merestui Dalam perjalanan Dea Dilancarkan Dan dimudahkan Dalam suatu langkah Dea Yang akan nantinya Menjadi kebaikan Untuk kita semua Ya mungkin itu aja Dia Tidak lain Untuk minta doa Dan dukungannya Kepada masyarakat semua Ijin Untuk Ya saya kira Sebagai warga Kerawang Khususnya Dan warga Indonesia Pada umumnya Kita semua Pasti tidak Mentolerir Kekerasan Dalam bentuk apapun Dalam setiap Tindakan Apalagi penyelesaian masalah Saya kira Harus Sepakat Bahwa Singkirkan Kekerasan Sebagai bagian dari Upaya penyelesaian masalah Itu yang pertama Yang berikutnya Saya kira Setiap potensi kebaikan itu Harus Segera kita tangkap Dan kita Organisir Ya Setiap orang yang Berniat baik Ya harus kita rangkul Itu kan Dan Jangan sampai ada Pemeo Kejahatan Yang terorganisir Dapat mengalahkan kebaikan Jadi harus kita balik Ya kebaikan lah yang harus kita organisir Enggak ada Enggak ada Enggak ada Apa namanya Istilah kita harus kalah dengan Keburukan Nah demikian Perbincangan saya Dengan Kang Dea Ayatari Jali Bagaimana Bacaleng DPRT Provinsi Jawa Barat Dari Partai Ngerinda Dapil Karawang Kulahata Kemudian di sampingnya Kang Aceh Sundiat Dari DPRP Laskaran Jali Terima kasih Kang Dea Terima kasih Saya yang mau ada Buat teman Oh Boleh Siap Uyuh 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 Uyuh